Istana di bawahnya dipenuhi dengan susunan api. Kobaran api yang tak terhitung jumlahnya membentuk burung vermilion yang melingkari seorang pria. Itu sangat misterius. Ini adalah seorang ahli dari istana burung vermilion. Saat ini dia sedang berkultivasi. Berdengung. Tiba-tiba, dia membuka matanya, memperlihatkan sedikit rasa takut. Dia lalu melihat ke segala arah. Tidak ada seorang pun. Dia tidak mendeteksi apapun, tetapi hatinya bergetar gelisah. Seolah-olah ada bahaya yang mendekat. Apakah itu ilusi? Pakar dari istana burung vermilion mengerutkan kening dan dengan hati-hati merasakannya untuk beberapa saat. Dia tidak bisa merasakan apapun. Dia menatap matanya lagi dan mengarahkan telapak tangannya ke langit, bersiap untuk berkultivasi. Aduh. Tiba-tiba, tombak hitam keluar dari hatinya. Tombak itu berlumuran darah. Aneh sekali. Eh. Pakar dari istana burung vermilion terbelalak tak percaya. Ada seseorang. Memang ada seseorang. Tapi siapa dia? Mengapa dia tidak merasakannya? Dia ingin menoleh, tetapi dia bahkan tidak punya kekuatan untuk melakukannya. Serangan ini menyebabkan kekuatan dan vitalitasnya terkuras abis. Kepalanya hanya bisa berputar setengah sebelum ia jatuh ke tanah. Jiwanya langsung menatap kematian. Yang pertama. Sosok iblis itu mencabut tombak penghancur besar. Matanya bersinar dengan cahaya kemasan dan aura dingin. Kemudian, dia merobek kekosongan dan menghilang. Malam ini ditakdirkan menjadi malam pertumpahan darah. Lin Suan bagaikan hantu, muncul di setiap istana. Setiap kali dia menyerang, itu adalah pukulan yang mematikan. Jiwa pedang naga agung menghancurkan segalanya. Mata dewa rahasia surgawi menghancurkan jiwa lawan. Dia bagaikan malaikat maut di dalam kegelapan. Pada akhirnya, para ahli dari istana burung vermilion, istana delapan kehancuran, lembah naga, dan para ahli lain di sekitar Tuan Muda Sulung semuanya terbunuh. Sepanjang proses, orang-orang ini tidak melawan sama sekali. Berdengung. Setelah berurusan dengan yang terakhir, Lin Suan pergi sepenuhnya. Di sisi lain, fantasy juga kembali. Bagaimana itu? Lin Suan bertanya. Dreamy mengangguk. Semuanya telah diselesaikan tanpa diketahui siapapun. Baiklah, mari kita kembali. Lin Suan dan fantasy gatai berbalik dan kembali. Di istana lain, si gendut melihat waktu. Ia merasa sudah waktunya, jadi ia kembali dari tempat sembilan nether Yanran. Siapa orang ini? Wajah kecil Jiuyu Yanran sedikit muram. Sampai sekarang, dia masih belum mengetahui identitas pihak lain. Dia berencana untuk menunggu selama dua hari dan mencari kesempatan untuk mencoba lagi. Hari berikutnya, hanya ada satu hari tersisa sebelum pesta ulang tahun fosil hidup. Tuan Muda tertua membuka matanya, memulihkan diri dari kultivasinya. Ia akan mencari Lei Qianzong lagi karena ia harus bergantung padanya di masa depan. Kali ini, dia tidak berencana untuk pergi sendiri. Dia berencana untuk membawa serta para ahli dari istana burung Vermilion. Kalau dipikir-pikir, Lei Qianzong seharusnya tidak bisa menolak untuk bertemu mereka. Seseorang, bawalah para jenius itu keluar. Bawahannya bergegas mendekat, tetapi tak lama kemudian, mereka mendengar teriakan. Tuan Muda tertua, Tuan Muda tertua, ini buruk. Orang-orang ini ketakutan setengah mati. Wajah Tuan Muda sulung menjadi muram. Apa yang terjadi sehingga membuatnya begitu gelisah? Dia sudah dalam suasana hati yang buruk, dan cara bawahannya berperilaku membuatnya semakin tidak puas. Dia harus menenangkan dirinya terlebih dahulu. Tuan Muda sulung menyesap teh roh. Setelah beberapa saat, dia bertanya, Bicaralah, ada apa? Bawahan itu berkeringat deras karena cemas, tetapi di depan Tuan Muda tertua, dia tidak berani bersikap kurang ajar sama sekali. Setelah Tuan Muda sulung selesai berbicara, dia berkata, Tuan Muda, orang-orang dari istana burung Vermilion sudah mati. Apa? Tuan Muda tertua berdiri tiba-tiba, teh roh di tangannya hancur. Tidak hanya itu, tanah di bawah kakinya dan ruang di belakangnya juga runtuh. Itu adalah pemandangan kiamat. Bawahan itu begitu ketakutan hingga ia jatuh berlutut, gemetar. Tuan Muda tertua mengangkatnya. Apa yang kau katakan? Katakan lagi. Orang-orang dari istana burung Vermilion sudah mati. Terlebih lagi, para ahli dari istana angin delapan dan lembah naga semuanya terbunuh. Bagaimana ini mungkin? Pupil mata Tuan Muda sulung mengecil. Dia tidak bisa mempercayai apa yang didengarnya. Para jenius yang direkrutnya semuanya mati. Mustahil. Dia melemparkan bawahannya ke samping, berubah menjadi seberkas cahaya, dan bergegas menuju kejauhan. Salam untuk Tuan Muda tertua. Di istana yang jauh, sudah ada banyak penjaga yang menunggu. Ketika mereka melihat seberkas cahaya, para penjaga membungkuk dengan hormat. Tuan Muda sulung mengabaikan mereka dan langsung berjalan memasuki istana. Detik berikutnya, dia merasa seperti tersambar petir. Orang yang tergeletak di tanah di depannya adalah seorang pria. Totem burung Vermilion di tubuhnya telah meredup, tetapi Tuan Muda tertua dapat melihat sekilas bahwa ini adalah seorang ahli dari istana burung Vermilion. Apakah dia benar-benar mati? Ini adalah seorang santo. Bukanlah tugas yang mudah untuk membunuh seorang saint sepenuhnya. Dia maju untuk memeriksa dengan saksama. Kemudian, tubuhnya menjadi semakin dingin. Dia memang sudah mati, dan dia sudah benar-benar mati. Tidak ada kemungkinan untuk hidup kembali. Hanya ada satu luka fatal, yaitu jantung yang tertusuk senjata tajam. Tuan Muda tertua merasakannya dengan saksama. Dia merasakan sedikit aura yang sangat menakutkan. Apakah itu ki iblis? Dia mengerutkan kening, berbalik, dan berlari menuju istana kedua. Pada akhirnya, dia menemukan pemandangan yang sama. Jantung seorang ahli dari Istana Angin 8 tertusuk, meninggalkan jejak ki iblis. Ketiga, keempat. Semua orang meninggal dengan cara yang sama. Jantung mereka tertusuk dalam sekejap. Tapi bagaimana itu mungkin? Menusuk jantung, mereka dapat hidup kembali meskipun mereka terbunuh. Namun kini, semua orang suci itu telah terbunuh. Serangan ini bukan serangan biasa yang menembus jantung. Itu adalah pukulan mematikan yang memusnahkan semua vitalitas, jiwa, dan esensi darah mereka. Serangan macam apa itu? Tuan muda sulung merasa kulit kepalanya mati rasa. Orang suci biasa tidak dapat melakukan itu. Kecuali, itu adalah orang suci kecil. Tuan muda tertua merasakan ketakutan yang tak kunjung hilang. Jika orang itu ingin menyerangnya, apakah dia akan mampu bertahan? Dia tidak tahu. Tiba-tiba jantungnya berdebar kencang. Lei Qianzong. Dia tidak peduli dengan hal lain dan bergegas ke tempat Lei Qianzong berada. Ketika dia menemukan bahwa Lei Qianzong baik-baik saja dan hidup, dia menghela nafas lega. Seseorang, selidiki masalah ini untukku. Selidiki secara menyeluruh. Siapa yang berani menyerang di sini? Dia harus dicabik-cabik. Tuan muda sulung sangat marah. Bawahannya segera pergi untuk menyelidiki. Berita itu menyebar. Tuan muda ketiga adalah orang pertama yang menerima berita itu. Ketika dia menerima berita ini, dia langsung merasa senang. Seseorang akan mengincar bos. Lalu, apakah ini kesempatannya? Dia perlu menemukan seseorang untuk membahas masalah ini. Namun, ketika dia menemukan para jenius itu, dia tercengang. Para jenius di bawahnya semuanya telah mati. Mayat-mayat, entah itu dari Istana Angin Delapan, Istana Burung Vermilion, atau Lembah Naga, dahi mereka semua terbelah. Ah! Tuan muda ketiga meraung bagaikan binatang buas. Sialan, coba lihat buatku. Ia tak lagi berminat untuk tertawa, sebab ia mengalami nasib yang sama seperti Tuan Muda Sulung. Banyak sekali orang jenius yang meninggal di sini. Apalagi mereka terbunuh dalam sekejap. Berita ini bagaikan gempa bumi. Peristiwa ini mengguncang klan Sembilan Netehbert dan seluruh Lembah Alkimia. 3.512 Hal itu bukan lagi menjadi masalah antara kedua Tuan Muda, melainkan para tetua klan Pal Netehbert. Pusat-pusat kekuatan bergerak keluar satu demi satu, menutup sepenuhnya Golden Fire Plains. Seseorang berani melakukan tindakan apapun di wilayahnya, tak peduli siapapun orangnya. Begitu mereka menemukan pelakunya, mereka akan membunuhnya. Untuk sesaat, arus bawah di Lembah Alkimia melonjak, dan para ahli di dalamnya menjadi gila. Mereka semua menebak-nebak orang kejam mana yang berani melakukan hal seperti itu di bawah hidung klan Pal Netehbert. Apakah dia tidak takut ketahuan? Namun setelah sekian lama mencari, mereka tidak menemukan pelakunya, bahkan tidak ada satu orang pun yang mencurigakan. Itu bahkan lebih mengejutkan. Itu tidak mungkin. Mungkinkah dia sudah pergi? Semua orang menebak. Tuan Muda pertama, Tuan Muda ketiga, dan yang lainnya menggertakan gigi karena mereka memikirkan seseorang. Sial! Tidak mungkin anak itu, kan? Aku akan pergi mencari Tuan Muda ke-6. Mereka bergerak satu demi satu, menuju istana tempat si gendut berada. Tak lama kemudian mereka pun tiba di istana tempat si gendut berada dan mengepungnya. Apa yang sedang terjadi? Yang lain juga mengikuti. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Seseorang langsung menduga bahwa tidak mungkin anak itu yang melakukannya, bukan? Apakah Anda berbicara tentang anak ajaib yang berteriak pada Lei Qianzong? Mereka menghirup udara dingin dan memikirkan Lin Xuan. Itu tidak mungkin, bukan. Namun, beberapa orang tidak berani mempercayainya. Apakah dia benar-benar seberani itu? Huff! Kita akan tahu saat kita melihatnya. Kebenaran akan segera terungkap. Tuan Muda ke-6, keluarlah! Tuan Muda pertama meraung, mengguncang langit dan bumi. Di dalam istana, ekspresi si gendut tampak cemas. Sudah berakhir, mereka masih datang mencari kita. Apakah kita sudah ketahuan? Lin Xuan berkata, Jangan khawatir, kita pasti tidak akan ketahuan. Jangan gugup! Si gendut menganggup, menarik nafas dalam-dalam, lalu menonaktifkan formasi susunan itu. Kakak, mengapa kalian semua ada di sini? Apa yang telah terjadi? Apa yang telah terjadi? Tuan Muda pertama sangat marah saat mendengar itu. Beraninya kau berpura-pura bodoh di hadapanku. Katakan pada anak di sampingmu untuk keluar. Keluar! Ya benar, suruh dia keluar dan mati. Tuan Muda ketiga juga berteriak dengan dingin, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak tertandingi. Apa? Mengapa kamu mencariku? Sebelum si gendut bisa mengatakan apapun, Lin Xuan berjalan keluar dan melihat sekelilingnya dengan dingin. Kami mempermalukanmu kemarin, dan sekarang kau di sini untuk membalas dendam. Ini di depan semua orang. Apa kau tidak peduli dengan reputasi keluargamu? Bocah, berhentilah berpura-pura. Ini bukan karena provokasi kemarin. Ini karena seseorang pergi ke istanaku tadi malam dan membunuh semua orang jenius yang aku undang. Benar saja, saya mengundang para jenius, tetapi mereka semua terbunuh. Mereka semua jenius dari pasukan utama. Bagaimana aku bisa menjelaskan ini kepada mereka? Tuan Muda ketiga menggertakkan giginya dan meraung. Lin Xuan memutar matanya. Apa hubungannya dengan ku jika orang yang kamu undang terbunuh? Beranikah kau mengatakan bahwa kau tidak membunuhnya? Lelucon macam apa ini? Apa Anda punya bukti? Wajah Lin Xuan menjadi gelap karena dia tahu bahwa dia tidak bisa berbicara sembarangan. Kalian berdua telah kehilangan ahli, tetapi mengapa kalian mencari aku? Apakah hanya karena aku menentangmu? Lucu sekali. Kalau begitu saya mau tanya, siapa saja orang-orang yang meninggal itu? Tentu saja, mereka adalah para jenius dari istana Burung Vermilion, Lembah Naga, dan Istana Delapan Desolasi. Tuan Muda Sulung mendengus dingin. Mendengar ini, Lin Xuan tertawa terbahak-bahak. Kamu harus tahu bahwa mereka semua adalah jenius papan atas. Kekuatan-kekuatan itu tidak lebih lemah dari keluarga Jiuyu, kan? Aku sudah gila. Bunuh saja mereka. Lagipula, bukti apa yang kamu punya untuk membuktikan bahwa aku yang membunuh mereka? Mungkinkah kau berpikir kekuatanku begitu mengerikan hingga aku mampu membunuh begitu banyak ahli secara diam-diam? Begitu dia mengatakan hal itu, orang banyak di sekitarnya mulai berdiskusi. Memang, dalam pertarungan satu lawan satu, orang-orang itu mungkin tidak dapat mengalahkan Lin Xuan. Namun, mustahil bagi Lin Xuan untuk membunuh mereka secara diam-diam dengan satu gerakan. Yang lebih aneh lagi, di antara mereka, mereka semua terbunuh dalam satu gerakan. Mereka bahkan tidak sempat melawan atau meminta bantuan. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang saint surga pertama. Setidaknya itu adalah saint kecil, atau mungkin seorang yang mulia. Siapa tahu kalau itu kamu. Kultifasimu sangat rendah, tetapi kekuatan tempurmu sangat kuat. Sungguh mencurigakan. Benar. Meskipun belum ada bukti konkret sekarang, selama kami menangkapmu dan mengintrogasimu, kami pasti akan dapat mengetahuinya. Menurutku, lebih baik kumpulkan jiwamu. Tuhan muda pertama dan ketiga berjalan mendekat, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Pencarian jiwa. Kulit kepala semua orang mati rasa. Lin Xuan juga mengerutkan kening. Fatih juga tidak senang. Kakak, kakak ketiga, apakah kalian tidak berlebihan? Old Six, apakah kamu punya hak untuk berbicara? Nyah. Tuhan muda pertama dan ketiga meraung. Si gendut begitu marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Sial, aku akan berusaha sekuat tenaga. Aku harus mendukung Lin Xuan sekarang. Dia berteriak dengan dingin, kapan orang-orangmu mati. Tentu saja, itu tadi malam. Lebih spesifik. Setelah tengah malam, Old Six, kamu tidak bisa melindunginya sama sekali. Jangan mencoba menutupi pembunuhnya. Kalau tidak, kamu akan berakhir dengan sangat buruk. Wajah Tuhan muda pertama sangat dingin. Fatih menggertakkan giginya dan berkata, jika kejadian itu terjadi tadi malam, maka bukan saudaraku yang melakukannya. Karena pada saat itu saya dan kakak sedang ngobrol dengan Kak Yanran. Apa? Begitu dia mengatakan ini, kerumunan di sekitarnya menjadi gempar. Tuhan muda pertama dan ketiga juga tercengang. Ngobrol dengan Nine Neter Yanran. Bagaimana mungkin? Old Six, jangan salahkan aku jika aku mematahkan kakimu kalau kau terus bicara omong kosong. Bagaimana mungkin aku bicara omong kosong tentang masalah sepenting ini? Si gendut menggertakkan giginya dan berkata kepada pelayan di sampingnya, cepat dan undang suster Yanran ke sini. Tidak perlu. Aku sudah di sini. Suara dingin terdengar dari kejauhan. Kemudian, seorang wanita cantik berpakaian ungu berjalan mendekat. Kakak Yanran, kamu harus membantuku. Kata Fatih dengan wajah kesal. Nine Neter Yanran menatap Fatih, lalu menatap linsuan dan mengangguk sedikit. Kemudian, dia berbalik dan menatap Tuhan muda pertama dan ketiga. Dia mengerutkan kening dan berkata, Aku sudah mendengar tentang apa yang terjadi di antara kalian berdua. Tapi kali ini, kau terlalu sewenang-wenang. Kau menangkap orang tanpa bukti konkret. Ini bukan gaya klan sembilan Neter kita. Yanran, apakah kamu akan melindunginya? Tuhan muda pertama bertanya dengan dingin. Nine Neter Yanran berkata, Aku tidak melindunginya. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya kepada semua orang. Tadi malam, aku memang mengobrol dengan Tuhan muda ke-6, Tuhan muda suan, dan nona meng. Saya dapat menjamin ini dengan status saya. Kerumunan menjadi gempar. Mereka tidak menyangka pihak lain memiliki alibi yang begitu jelas. Tapi kalau dipikir-pikir, seorang petapa langit pertama tidak mungkin bisa melakukan hal ini, tidak peduli seberapa kuatnya dia. Tuhan muda pertama dan ketiga jelas-jelas mencari seseorang untuk disalahkan. Benar saja, ketika Tuhan muda pertama dan ketiga mendengar kata-kata sembilan Neter Yanran, wajah mereka menjadi sangat jelek. Mereka tidak yakin bahwa pihak lain adalah pelakunya, tetapi mereka tidak dapat memastikannya lagi. Mereka harus menemukan seseorang untuk memberikan penjelasan kepada Istana Burung Vermilion dan Istana Angin Delapan. Kalau tidak, ketika para ahli itu datang, mereka tidak akan bisa menjelaskannya. Sekarang tidak mungkin lagi membuat Tuhan muda ke-6 dan Lin Suan disalahkan, mereka harus mencari cara lain. Mereka berdua berbalik dan ingin pergi. Tunggu sebentar. Namun, Lin Suan berbicara pada saat itu. Semua orang terdiam dan menoleh. Mereka tidak mengerti apa yang ingin dia lakukan. Tuhan muda pertama dan ketiga juga tiba-tiba berbalik dengan tatapan tajam di mata mereka. Bocah, kau berani menghentikan kami. Kamu ingin mati. 3.513 Kamu sangat agresif, menggunakan statusmu untuk menindasku, dan kamu ingin pergi begitu saja. Tidak semudah itu. Apa yang sedang dibicarakan anak ini? Semua orang tercengang. Bahkan Fatih pun tercengang. Sial, tidak mudah untuk mengusir kedua saudaranya. Namun sekarang, dia berani mengajukan permintaan. Fatih merasa seperti menjadi gila. Bahkan Yanran dari Nine Neter pun tercengang. Dia tidak menyangka Lin Suan begitu berani. Apa yang kamu inginkan? Apakah Anda ingin kami meminta maaf? Tuan muda sulung berkata dengan dingin. Benar, mereka seharusnya meminta maaf. Anda melakukan kesalahan, jadi bukankah seharusnya Anda meminta maaf? Lagipula, Anda harus meminta maaf. Kalian berdua, berikan aku artefak sein masing-masing. Lalu, mintalah maaf dengan tulus dan aku bisa memaafkanmu kali ini. Persetan, apa yang sedang dia bicarakan? Dia ingin kedua Tuan muda meminta maaf dan memberi mereka dua artefak suci. Sial, apakah anak ini gila? Orang-orang di sekitarnya merasa seperti menjadi gila. Tuan muda ketiga dan Tuan muda tertua tidak dapat mempercayai apa yang mereka dengar. Mereka sangat marah hingga tertawa. Nak, apa yang kau katakan? Katakan lagi. Mendesah. Lin Suan menghela nafas. Sekarang, semua ahli dan jenius dari seluruh alam semesta ada di sini. Ini adalah kesempatan besar bagi suku sembilan neter. Namun kini, seseorang benar-benar berani merusak reputasi suku sembilan neter. Jika hal ini menyebar ke seluruh jagad raya, kerugiannya akan lebih dari sekadar permintaan maaf. Sesederhana itukah? Sialan, bocah, beraninya kau mengancamku. Tuan muda ketiga meraung. Mata Tuan muda tertua juga dipenuhi dengan niat membunuh. Yanran dari naen neter mengerutkan kening. Pihak lain benar. Jika ini terus berlanjut, suku naen neter akan menjadi pihak yang kehilangan muka. Jadi, dia menatap Tuan muda tertua dan Tuan muda ketiga. Kalian berdua melakukan kesalahan. Kalian menjebak orang lain sebelum mendapatkan bukti. Saya juga berpikir Anda harus meminta maaf. Apa? Tuan muda tertua dan Tuan muda ketiga tercengang. Yanran dari sembilan neter ingin mereka meminta maaf. Apa yang sedang terjadi? Yanran, siapa kita? Siapa dia menurut Anda? Apakah dia layak kita minta maaf? Kedua perusahaan itu bangga. Yanran dari naen neter berkata, karena status khusus kita, maka kita harus meminta maaf. Kita harus rendah hati. Hanya dengan bersikap fleksibel kita dapat memimpin suku sembilan neter di masa depan. Itulah yang dikatakan leluhur. Apakah kau tidak mau mendengarkan pelajaran leluhur tua? Begitu hal ini dikatakan, Tuan muda pertama dan ketiga tidak bisa tetap tenang. Mereka bisa mengabaikan orang lain, tetapi mereka jelas tidak bisa mengabaikan leluhur tua. Alasannya adalah karena mereka telah berusaha keras untuk mendapatkan dukungan dari leluhur tua mereka. Jika mereka menentang leluhur tua mereka sekarang, mereka tidak akan dapat melakukan apapun. Kalau begitu, nasib mereka pasti sangat menyedihkan. Oleh karena itu, demi menyenangkan leluhur tua, mereka berdua harus meminta maaf. Mereka menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan sangat enggan. Mereka berdua menangkupkan tangan mereka dan berkata, Kali ini, kami gegabuh dan tidak menyelidiki dengan saksama. Mohon maafkan kami, Tuan muda. Orang-orang di sekitar tidak dapat mempercayai mata mereka. Tianya, kedua Tuan muda ini benar-benar meminta maaf. Hem, Lin Xuan menyilangkan tangannya dan mengangguk sedikit. Demi leluhurmu, aku tidak akan melanjutkan masalah ini kali ini. Namun, dia tidak mampu kehilangan dua artefak suci. Dia bahkan menginginkan artefak suci. Wajah kedua Tuan muda berubah menjadi hijau. Sialan, mereka bahkan tidak memiliki artefak suci di tangan mereka, dan mereka akan memberikannya kepada pihak lain. Lucu sekali. Pada saat ini, Sembilan Neter Yanran juga berkata, Tuan muda, artefak suci terlalu tidak biasa, dan ini hanya kesalahpahaman. Itu tidak menyebabkan banyak kerusakan. Bagaimana dengan ini? Aku akan membiarkan mereka berdua memberimu artefak setengah sein masing-masing. Bagaimana dengan itu? Baiklah, demi peri, aku dengan berat hati akan setuju. Lin Xuan mengangguk lagi. Namun, dia tersenyum dalam hatinya. Dua artefak setengah suci tidaklah buruk. Selain itu, mereka disempurnakan oleh klan Sembilan Neter, jadi kekuatannya luar biasa. Berengsek. Kedua Tuan muda itu dengan enggan mengeluarkan dua artefak setengah suci dan melemparkannya. Kemudian, mereka pergi dengan wajah gelap dan aura pembunuh. Lin Xuan tersenyum dan menyingkirkan dua artefak setengah suci. Kemudian, di bawah tatapan kaget orang banyak, dia mengundang Sembilan Neter Yanran masuk. Kerusuhan di luar terus berlanjut, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan Lin Xuan lagi. Sekarang, tidak ada yang berani mencurigainya. Terlebih lagi, gangguan itu segera meredah karena hari lahir fosil hidup itu akhirnya tiba. Hari ini sangat ramai, mungkin ini adalah hari tersibuk di seluruh lembah alkimia dalam seribu tahun terakhir. Di dataran, istana langit yang besar melayang naik turun. Itu adalah artefak suci yang disempurnakan oleh leluhur tua. Pada saat ini, pesta ulang tahun sedang berlangsung di dalam. Tentu saja, mereka yang bisa masuk bukanlah orang biasa. Mereka yang lebih lemah hanya bisa tinggal di luar. Mereka bahkan tidak memiliki hak untuk memasuki istana langit. Posisi di dalamnya semuanya diatur dengan cermat, dan tidak akan ada kesalahan. Di antara mereka, ada tokoh generasi yang lebih tua, dan tidak perlu membicarakannya. Di antara generasi muda, posisi Lei Qianzong adalah yang tertinggi. Tuan muda pertama menemaninya. Awalnya, ada kursi untuk para jenius istana burung Vermilion dan istana angin delapan. Namun, sekarang tidak diperlukan lagi. Di bawah Tuan muda pertama ada Tuan muda ketiga dan para jenius di sekitarnya. Si gendut berada lebih jauh, bahkan lebih dekat ke pintu masuk aula utama. Orang bisa membayangkan bahwa kedudukannya di keluarga itu tidak terlalu tinggi. Mengapa saya tidak melihat Nine Neter Yanran? Lin Suan sedikit terkejut. Ia berpikir bahwa posisi 9 Neter Yanran seharusnya lebih tinggi daripada Tuan muda pertama. Si gendut menjelaskan, kakak Yanran pasti bersama leluhur tua. Seperti yang diharapkan, setelah semua orang duduk, sekelompok orang berjalan keluar dari aula utama. Di depan ada seorang lelaki tua. Rambutnya yang putih mencapai mata kaki. Ia mengenakan jubah merah longgar. Sekilas, ia memancarkan aura abadi. Dia adalah fosil hidup dari klan 9 Neter. Di sebelah kiri leluhur klan 9 Neter berdiri seorang wanita cantik. Dia adalah Nine Neter Yanran. Pada saat ini, dia tengah menopang leluhur tua saat mereka berjalan perlahan. Nine Neter Yanran bahkan lebih cantik hari ini. Dia masih mengenakan gaun ungu, tetapi jelas bahwa dia telah berdandan dengan sangat teliti. Dia memancarkan aura dunia lain. Di belakangnya ada sekelompok tetua dan ahli. Mereka semua adalah tokoh penting dari klan 9 Neter. Biasanya, mereka menduduki jabatan tinggi. Namun, kali ini, tidak ada yang memperhatikan mereka. Sebaliknya, mereka semua memperhatikan sosok di depan. Itu adalah leluhur tua klan 9 Neter. Leluhur klan 9 Neter tampak tenang, seolah-olah dia tidak peduli dengan siapapun yang hadir. Dia berjalan perlahan, tetapi setiap langkah yang diambilnya sangat mantap. Akhirnya dia tiba di utara dan duduk perlahan. Setelah memberi salam kepada leluhur tua, para seniman bela diri klan 9 Neter membungkuk dengan hormat. Para ahli lainnya juga memberi selamat kepada leluhur tua. Bagus, bagus, bagus. Kau tidak perlu bersikap begitu sopan. Leluhur tua klan 9 Neter menunggu semua orang selesai menyapa sebelum dia tersenyum. Dengan lambayan tangannya, semua orang merasakan ada kekuatan tak terlihat yang menahan tubuh mereka. Terima kasih telah menempuh perjalanan ribuan mil dan melintasi dunia. Yanran hadir untuk bersulang bagi semua orang atas nama leluhur tua. 9 Neter Yanran adalah yang pertama berdiri. Dia mengambil anggur spiritual dan membungkuk sedikit kepada semua orang. Kemudian, dia meminumnya dalam satu tegukan. Peri Yanran terlalu sopan. Merupakan keberuntungan besar bagi kita untuk dapat menghadiri pesta ulang tahun leluhur tua. Iya, siapa yang tidak tahu kalau leluhur tua merupakan sang pandai besi agung eksekusi langit yang tersohor. 3.514 Pesta ulang tahun dimulai dan semua orang siap untuk mempersembahkan harta mereka. Wajah semua orang berseri-seri. Klan 9 Neter berharap dihargai oleh tetua agung. Dengan begitu, mereka mungkin dapat mengambil alih klan 9 Neter di masa depan. Sedangkan bagi orang luar, mereka berharap bisa bertemu langsung dengan tetua agung. Konon, dengan cara ini, mereka bisa mengajukan pertanyaan kepada tetua agung. Semua orang bersemangat, terutama pangeran pertama dan pangeran ketiga. Mereka adalah dua kandidat yang paling mungkin untuk bersaing. Di antara orang luar, Lei Qianzong mungkin yang paling kuat. Lin Xuan menatap fosil hidup itu dengan rasa ingin tahu. Dia sangat percaya diri dalam mempersembahkan harta karunnya. Hal ini karena ia merasa tidak ada seorang pun yang dapat membuat fosil hidup lebih gembira daripada dirinya saat melihat harta karun. Berdengung Seolah merasakan tatapan Lin Xuan, fosil hidup di depannya mengalihkan pandangannya dan melihat ke atas. Pertemuan itu berlangsung singkat, Lin Xuan merasa tatapan mata lawan bicaranya dalam dan penuh dengan perubahan waktu. Mata itu bagaikan matahari, bulan, dan bintang. Jiwa Lin Xuan hampir hilang di dalamnya. Namun, mereka kembali normal dalam sekejap. Tetua agung klan 9 Neter tercengang dan segera mengalihkan pandangannya. Dia masih tanpa ekspresi, tetapi dalam hatinya, dia sangat terkejut. Siapakah pemuda ini? Sulit dipercaya bahwa dia tidak terpengaruh olehnya. Orang itu berdiri di samping si gendut. Kalau saja dia berdiri di samping pangeran pertama atau pangeran ketiga, fosil hidup itu tidak akan terkejut karena mereka berdua adalah yang paling menonjol di antara generasi muda klan 9 Netehbert. Namun, si gendut itu tidak dianggap menonjol di klan. Bagaimana dia bisa merekrut orang seperti itu? Dia sangat penasaran. Dia menatap Lin Xuan lagi dan melihat bahwa Lin Xuan sangat tenang. Seolah-olah dia sama sekali tidak terpengaruh oleh suasana. Di sisi lain, para sage di sekitarnya semuanya gelisah. Sungguh pemuda yang aneh, sang tetua agung merasa tercengang. Si gendut tidak tahu bahwa Lin Xuan telah menjadi sasaran tetua agung mereka. Dia berkata dengan cemas, Saudaraku, apakah menurutmu 3000 emas hijau leluhurku akan berhasil? Lin Xuan tersenyum. Tentu, tidak masalah. Bahkan jika tidak dapat dibandingkan dengan kedua saudaramu, itu tidak akan kalah. Itu benar. Fatih mengangguk. Memang, ini adalah bahan untuk membuat arte vaksin. Pada saat ini, Tuan Muda Sulung berdiri. Semua orang melihat ke arahnya. Sepertinya Tuan Muda Sulung ingin melihat harta karun itu. Harta karun apakah yang akan ditemukan Tuan Muda ini? Dengan status dan kekayaan Tuan Muda Sulung, harta itu pasti tidak buruk. Orang-orang di sekitar berdiskusi dengan bersemangat. Mereka semua sangat penasaran. Tuan Muda Tertua berkata sambil tersenyum. Sang cucu mendoakan agar leluhur tua memperoleh keberuntungan seperti laut timur dan umur panjang seperti gunung selatan. Berkat keberuntungan besar dari leluhur tua, saya memperoleh sejumlah harta karun secara kebetulan. Itu adalah lukisan langit biru. Seseorang telah menemukannya di dinding batu gua kuno. Konon, seorang yang mulia suci zaman dahulu meninggalkannya saat bercocok tanam. Sangat berguna untuk memahami dau agung langit dan bumi. Cucu ini bersedia mempersembahkannya kepada leluhur tua. Kerumunan menjadi gempar. Lukisan langit biru ditinggalkan oleh orang bijak suci. Ini adalah harta karun yang menggetarkan surga. Semua orang menjadi gila. Mereka tidak menyangka bahwa Tuan Muda Sulung akan mengeluarkan harta yang sangat berharga begitu saja. Wajah anak-anak suku sembilan neter langsung menjadi gelap. Sial! Mereka ditekan oleh bos mereka lagi. Mereka menganggap tidak ada seorang pun yang dapat menyainginya. Awalnya, mereka sangat percaya diri dan mengira harta mereka sangat bagus. Namun, ketika bos mereka mengeluarkan gambar langit biru, semua orang menyerah. Siapakah yang dapat menandingi harta karun yang ditinggalkan oleh sang bijak suci? Fatih menarik napas dalam-dalam. Sialan, apa aku memakai steroid? Dari mana aku mendapatkan benda seperti itu? Tuan Muda Sulung tersenyum puas. Belum lagi sikap leluhur tua, tatapan iri dan cemburu dari orang-orang di sekitarnya saja sudah membuatnya sangat senang. Dia ingin menjadi pusat perhatian. Huff, dasar sampah, beraninya kau bersaing denganku. Melihat orang-orang di suku itu, Tuan Muda Sulung bahkan lebih meremehkan. Kali ini, dia pasti dapat mengamankan posisinya sebagai pemimpin klan muda. Wajah Tuan Muda Ketiga juga berubah. Awalnya, ia cukup percaya diri dengan hadiah yang diberikannya. Namun, ia tidak menyangka hadiah dari bosnya begitu berharga. Dalam kasus ini, dia tidak terlalu percaya diri lagi. Tetapi, apapun yang terjadi, ia harus mencobanya. Oleh karena itu, Tuan Muda Ketiga juga berdiri dan berkata dengan cepat, leluhur tua, cucu ini juga memperoleh harta karun. Berdengung. Dia membalikkan telapak tangannya dan sebuah permata seukuran apel muncul. Permata itu bening seperti kristal. Warnanya merah untuk beberapa saat, lalu biru untuk beberapa saat. Saat berwarna merah, ada aura yang membakar. Ketika berwarna biru, ia memiliki aura dingin. Permata yang ajaib, itu pasti kristal suci yang bermutasi. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Namun, beberapa orang dari generasi tua berseru. Apa ini? Mungkinkah itu bendanya? Mereka sangat bersemangat. Benar sekali. Saya rasa beberapa tetua dan senior sudah menebaknya. Tuan Muda Ketiga tersenyum. Itu memang benda itu. Itu bukan keadaan abadi, tetapi inti monster. Itu adalah inti dalam dari Monster Sein. Kultifasi Monster Sein ini hanya berada di surga kedua alam sage. Namun, dia adalah binatang api es yang sangat langka. Apa? Inti dari binatang api es? Terus, kerumunan itu berseru lagi. Binatang api es adalah binatang monster dari surga dan bumi. Selain itu, binatang ini sangat langka dan hampir punah. Inti dalamnya sangat ajaib. Berisi dao besar es dan api. Terlebih lagi, itu bukanlah dao besar es dan api biasa. Itu adalah dao besar yang dapat menyatu dengan sempurna. Dapat dikatakan bahwa inti dalam dari binatang api es sangatlah berharga, terutama yang berada pada tingkat sage. Harta karun ini juga sangat menakjubkan. Melihat orang banyak berseru lagi, Tuan Muda Ketiga juga tersenyum. Tuan Muda Pertama sedikit mengernyit. Barang yang dikeluarkan Tuan Muda Ketiga juga tidak sederhana. Namun, dia lebih percaya diri dengan lukisan langit birunya. Anggota klan sembilan netebert lainnya menjadi sangat kesal. Sial, apakah Tuan Muda Pertama dan Tuan Muda Ketiga sedang mabuk? Harta karun yang mereka ambil sangatlah dahsyat. Selanjutnya, yang lain mulai mengeluarkan harta karun mereka. Namun, harta karun itu pasti akan sangat memukau jika dikeluarkan pada hari-hari biasa. Akan tetapi, dibandingkan dengan lukisan langit biru dan inti dalam binatang api es, mereka jauh lebih lemah. Untuk sesaat, pada dasarnya tidak ada diskusi. Tuan Muda Pertama dan Tuan Muda Ketiga telah mencuri perhatian. Tuan Muda Keenam, mengapa Anda tidak bergerak? Mungkinkah Anda tidak siap? Tuan Muda Ketiga melirik si gendut. Tuan Muda Pertama juga berkata dengan dingin. Apakah kamu tidak peduli dengan pesta ulang tahun leluhur? Bagaimana mungkin, saya telah dengan cermat mempersiapkan pesta ulang tahun leluhur? Si gendut berdiri dan mengeluarkan 3.000 keping emas leluhur hijau. Seketika, terdengar seruan lagi. Ini adalah bahan untuk memurnikan artefak ilahi. Itu sangat berharga. Meskipun tidak seberharga lukisan langit biru dan inti dalam binatang api es, itu pasti berada di peringkat ketiga. Itu melampaui harta karun yang lainnya. Untuk sesaat, kerumunan itu sangat terkejut. Tuan Muda Keenam biasanya berada di posisi paling bawah. Bagaimana dia bisa berada di tiga besar sekarang? Sialan, dari mana dia mendapatkan logam berharga seperti itu? Dia tidak mampu menanggungnya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Suara keraguan terdengar satu demi satu. 3.515 Barang yang dikeluarkan si gendut itu mencurigakan karena 3.000 keping emas hijau leluhur sangatlah berharga. Bahkan beberapa orang suci tidak mampu membelinya. Sekarang setelah si gendut mengeluarkannya, semua orang tidak dapat menahan rasa curiga. Bahkan Nain Neter Yanran pun terkejut. Ia tidak menyangka saudara ke-6 yang mampu mengeluarkan harta karun seperti itu. Sungguh mengejutkan. Ekspresi Tuan Muda Ketiga juga menjadi gelap. Dia sudah lama mendengar bahwa si gendut itu punya sesuatu yang bagus, tetapi dia tidak menyangka itu benar. Sebelumnya, dia mencoba merebutnya tetapi gagal. Sekarang setelah si gendut itu berhasil merebutnya, dia lah yang mencuri perhatian. Huh, dia mencibir. Dia benar-benar tidak tahu bahwa no-6 tidak berarti apa-apa pada hari-hari biasa. Dia tidak menyangka dia bisa mengeluarkan harta karun seperti itu. Namun, saya sangat penasaran tentang asal-muasal harta karun ini. Dengan kekayaan Anda, apakah Anda mampu membelinya? Benar saja, banyak orang di sekitar menatap si gendut itu dengan curiga. Ekspresi si gendut itu berubah, tetapi dia segera tenang. Dia mencibir. Kakak ketiga tidak perlu khawatir apakah dia mampu membelinya atau tidak. Namun, jika Anda merasa curiga, Anda dapat menyelidikinya. Asal usul saya sangat terhormat, saya tidak takut dengan penyelidikan Anda. Huh. Tuan muda ketiga mendengus. Yang lainnya tidak mengatakan apa-apa. Karena si gendut bertindak seperti ini, seharusnya tidak ada masalah. Banyak orang dari klan sembilan neter terkejut, dan wajah mereka dipenuhi dengan kecemburuan. Tidak apa-apa jika mereka tidak dapat bersaing dengan tuan muda tertua dan ketiga, tetapi sekarang mereka bahkan tidak dapat bersaing dengan tuan muda ke-6. Begitu orang-orang dari klan sembilan dunia bawah mempersembahkan harta mereka, mereka akan menjadi orang luar. Banyak dari mereka yang mempersembahkan banyak harta karun yang bagus, membuat mata orang lain berbinar-binar. Namun, yang paling menarik perhatian adalah Lei Qianzong. Lei Qianzong mengeluarkan botol giok dan berkata dengan keras, Ini adalah ramuan ajaib, ramuan ajaib kuno. Saya memperolehnya dari sebuah gua kuno. Saya tidak tahu nama ramuan itu, tetapi saya menamainya ramuan panjang umur karena ramuan ini dapat meningkatkan umur seseorang hingga 50 tahun. Apa? Semua orang gempar ketika mendengar ini. Tetua agung fosil hidup itu tiba-tiba membuka matanya, yang bersinar dengan cahaya yang mengejutkan. Sebelumnya, baik itu ilustrasi langit biru maupun inti dalam api es, mereka tidak menarik perhatian fosil hidup. Meskipun harta karun ini bagus, fosil hidup itu telah melihat terlalu banyak harta karun dalam hidupnya. Terutama dengan statusnya, harta karun bukan lagi yang dicarinya. Apa yang ia kejar adalah kekuasaan dan kehidupan. Namun, pada tingkat kultivasinya, baginya untuk maju lebih jauh sama sulitnya dengan naik ke surga. Sangat umum baginya untuk terjebak selama ratusan atau ribuan tahun tanpa mampu maju lebih jauh. Dan ada hal lain yang membuatnya sangat cemas, karena dia tidak punya banyak waktu tersisa. Jika dia masih tidak dapat membuat terobosan, kemungkinan besar dia akan mati. Saat itu, tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak akan mampu lolos dari enam jalan reinkarnasi. Namun kini, seseorang benar-benar mengeluarkan pil yang dapat menambah umurnya hingga 50 tahun, yang membuatnya sangat gembira. Yang lain bahkan lebih iri lagi. Pil obat yang dapat meningkatkan kehidupan seseorang adalah yang paling berharga. Mereka hanya bisa iri karena mereka tahu pil ini untuk fosil hidup. Seperti yang diharapkan, Lei Qianzong tersenyum dan melihat fosil hidup itu. Ini adalah hadiah kecil dari junior, saya harap senior akan menerimanya. Bagus, bagus, bagus. Lei Qianzong akhirnya tertawa. Dia berkata, Yanran, kalau begitu, ambil saja. Wajah Yanran dari Nine Neter juga dipenuhi dengan kegembiraan. Dia dengan hati-hati menerima pil ramuan dari Tuan Muda Lei dan membungkuk sedikit untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kemudian, dia berbalik dan datang ke sisi fosil hidup itu dan mengambil botol giyok itu. Tangan fosil hidup itu gemetar. Setelah menerimanya, dia langsung menggunakan jiwanya untuk memeriksanya. Kemudian, dia tertawa gembira. Itu memang ramuan ajaib. Bahkan terdengar lebih banyak teriakan di sekitarnya. Mereka tahu bahwa mungkin tidak ada barang lain yang lebih berharga daripada ini. Tampaknya Lei Qianzong dapat mengajukan permintaan kepada fosil hidup itu. Mengenai apa itu, mereka bahkan lebih penasaran. Dengan status dan kekuatan Lei Qianzong, permintaan macam apa yang bisa dia ajukan? Tuan muda tertua juga memperlihatkan senyum bangga karena dialah yang mengundang Lei Qianzong. Wajah Tuan muda ketiga menjadi gelap. Mereka juga telah mengambil banyak harta, tetapi tidak ada yang dapat dibandingkan dengan live elixir ini. Wah, mata si gendut itu membelalak. Sial, ini benar-benar membuka mata. Ia sudah sangat puas dengan penampilannya kali ini. Meski tidak mendapat juara pertama, ia tetap masuk dalam tiga besar. Kalau dipikir-pikir, setelah pesta ulang tahun ini, identitas dan statusnya pasti akan mengalami perubahan yang mengguncang dunia. Tentu saja, semua ini karena Lin Suan. Oleh karena itu, dia menatap Lin Suan dengan penuh rasa terima kasih. Kakak, aku benar-benar harus berterima kasih padamu kali ini. Jika kamu butuh sesuatu di masa mendatang, katakan saja. Jika aku tidak melakukan apapun, aku bukan manusia. Jangan katakan itu, aku benar-benar punya sesuatu. Bukankah kalian baru saja mengatakan bahwa seseorang dapat mengajukan permintaan kepada batu bunga hidup? Aku akan mengajukan permintaan kepada leluhurmu. Apa? Si gendut itu begitu terkejut hingga hampir terjatuh dari kursinya. Ia berkata, Saudaraku, jangan bercanda. Meskipun rumor itu benar, kesempatan ini terlalu langka. Semua orang ingin memperjuangkannya. Terutama sekarang, Lei Qianzong benar-benar mengeluarkan live elixir. Tidak ada yang bisa menandinginya. Kenapa Anda tidak memberikan sesuatu dengan santai saja? Menurut si gendut, tidak ada gunanya apapun yang diberikan Lin Suan. Kalau sudah begini, lebih baik jangan sia-siakan harta karun itu. Mungkin tidak demikian. Saya bertekad untuk mendapatkan tempat ini. Lihat saja. Setelah mengatakan itu, dia berdiri. Aku juga punya harta yang ingin kuberikan pada tetua agung. Suara Lin Suan bergema di aula. Banyak orang menoleh. Itu dia. Sebenarnya itu anak ini. Mereka mengenali Lin Suan. Bagaimanapun, Lin Suan adalah orang yang memprovokasi Lei Qianzong. Pada akhirnya, dia memaksa Tuan Muda pertama dan ketiga untuk pergi. Dapat dikatakan bahwa dia telah memenangi perhatian banyak orang. Identitas orang ini jelas bukan orang biasa. Harta karun apa yang bisa dia berikan? Tidak ada gunanya. Tidak peduli seberapa bagus hadiahnya, apakah itu lebih baik daripada live elixir? Benar. Kalau dipikir-pikir, orang ini seharusnya juga mengincar posisi itu. Tapi sekarang, sepertinya itu mustahil. Huh. Lei Qianzong juga melirik Lin Suan, memperlihatkan senyum dingin. Bersaing dengannya dalam hal harta. Perbedaannya terlalu besar. Sebelumnya, selama kompetisi, dia ditekan oleh Lin Suan. Sekarang, dia akhirnya bisa membalasnya. Rekannya di sampingnya mencibir. Nak, aku sarankan kau jangan buang-buang energimu. Apapun yang kau keluarkan, itu tidak bisa dibandingkan dengan ramuan Tuan Mudaku. Benar sekali, tempat ini pasti milik Tuan Mudaku. Tuan Muda pertama juga terkekeh. Tatapan matanya dingin. Apa yang ingin diberikan oleh rekan kultifator ini? Mengapa engkau tidak membuka mata kami? Sebelumnya, ketika dia melihat penampilan Lin Suan, dia juga menggertakkan giginya. Sekarang dia bisa menekan Lin Suan, tentu saja dia bersedia. Ekspresi Tuan Muda ketiga sama. Tidak ada yang percaya bahwa bakat Lin Suan dapat melampaui Lin Suan. 3516. Kecuali kalau itu adalah pil panjang umur, dan pil yang umurnya bahkan lebih panjang lagi. Namun, pil panjang umur semacam ini bukanlah kubis, melainkan sangat berharga. Satu pil panjang umur saja sudah cukup untuk membuat banyak orang suci menjadi gila karena iri. Tidak mudah bagi yang satu muncul, bagaimana bisa ada yang kedua. Mereka tidak akan mempercayainya bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Sang penatua tertinggi tidak mengangkat kepalanya, dia bahkan tidak melihat ke arah Lin Suan, karena tatapannya tertuju pada botol giyok di tangannya. Perhatiannya sepenuhnya tertuju pada pil panjang umur di tangannya. Lin Suan sama sekali tidak mempedulikannya. Dia berkata, Harta karunku ini luar biasa. Selama aku mengeluarkannya, tak seorang pun dapat menandinginya. Tak seorang pun dapat menandinginya. Benar-benar lelucon. Dapatkah Anda membandingkannya dengan pil panjang umur? Nak, jangan membual lagi, keluarkan saja apa yang kau punya. Tuan Muda pertama dan ketiga mengejeknya. Lin Suan tersenyum. Apa yang aku keluarkan sebenarnya adalah pil panjang umur, dan itu adalah pil panjang umur 100 tahun? Apa? Semua orang menjadi gila. Suara Lin Suan bergema di seluruh aula. Selain itu, itu adalah pil obat yang dapat meningkatkan umur seseorang hingga 100 tahun. Bagaimana mungkin? Mereka sudah memikirkan berbagai kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka mengira Lin Suan sedang membual, tetapi mereka tidak menyangka dia punya pil panjang umur. Terlebih lagi, usianya dua kali lebih tua dari Lei Qianzong. Mustahil. Lei Qianzong menggelengkan kepalanya. Pil panjang umur 100 tahun, bagaimana dia bisa memiliki pil yang begitu hebat? Dia telah menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkannya, karena dia datang ke batas astral pertama untuk dua tujuan. Pertama, dia ingin mengumumkan berita besar, dan kedua, dia mempunyai motif egoisnya sendiri. Dia tahu bahwa suku Neterward adalah keluarga pandai besi, dan dia memiliki cetak biru pembuatan senjata di tangannya. Dia menginginkan fosil hidup untuk membantunya membuat senjata. Senjata ini sangat penting baginya, jadi dia harus mengeluarkan pil panjang umur. Kalau tidak, dia tidak akan mengeluarkan pil yang sangat berharga itu bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Sekarang, seseorang telah meminum pil yang sama, dan efeknya dua kali lebih baik dari miliknya. Ini sama sekali tidak mungkin. Ekspresi Tuan Muda Pertama dan Tuan Muda Ketiga sangat menarik. Tak lama kemudian, Tuan Muda Pertama mendengus dingin. Lucu sekali, menurutmu apa itu suku Neterward? Apakah dia seseorang yang bisa kamu permainkan sesuka hati? Para lelaki, usirlah orang tidak masuk akal ini demi aku. Seketika seseorang berjalan mendekati mereka, perubahan ini sangat mendadak. Begitu banyaknya, sehingga tidak seorang pun bereaksi. Lin Suan mencibir, Apa? Kau ingin mengusirku? Tentu, silakan saja menyerang. Namun, kalian orang tua akan kehilangan seratus tahun umur kalian. Apakah anda sanggup menanggung konsekuensinya? Begitu kata-kata itu keluar, mereka yang ingin menyerang semuanya tercengang. Mereka benar-benar tidak dapat menanggung konsekuensinya. Itu tidak mungkin. Kalian tidak bisa memiliki pil obat semacam itu. Tuan muda sulung meraung dari belakang. Para seniman bela diri di depan ragu-ragu. Namun, pada saat ini, Nain Neter berteriak dengan manis, berhenti. Apa ini? Leluhur agung masih di sini? Apa hakmu untuk bersikap kurang ajar? Dia segera mundur. Mendengar ini, para seniman bela diri itu langsung mundur. Nain Neter Yanran menatap Lin Suan. Tuan muda, apakah yang anda katakan benar? Patriark di sampingnya juga mengangkat kepalanya dengan tatapan tidak percaya di matanya. Pil berusia 50 tahun telah membuatnya sangat bersemangat. Sekarang, adakah yang dapat meningkatkan umur hidupnya hingga 100 tahun? Dia merasa seperti sedang bermimpi. Tentu saja benar. Lin Suan bertanya, ku dengar siapapun yang mengeluarkan harta karun terbaik dapat mengajukan permintaan pada fosil hidup. Dia tidak tahu apakah ini benar. Anak ini memang merencanakan ini. Orang-orang di sekitarnya juga terkejut. Meskipun ada rumor seperti itu, tidak ada yang berani menyebutkannya. Jika hadiah yang kau berikan adalah yang terbaik, maka aku dapat menyetujui semua permintaanmu. Pada saat ini, fosil hidup itu berbicara sendiri. Apapun permintaan anda, dan dia secara pribadi menyetujuinya. Orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Bibir Lei Qianzong melengkung membentuk senyum. Ini juga sama saja dengan mengatakannya kepadanya. Terlebih lagi, dia tidak percaya bahwa Lin Suan dapat mengeluarkan sesuatu yang lebih baik daripada pil panjang umurnya. Baiklah, tetua agung, coba lihat apa ini. Lin Suan membalik tangannya dan mengeluarkan sebuah kotak diok. Kotak diok itu berukuran setengah telapak tangan dan memancarkan cahaya kabur. Lin Suan perlahan membuka kotak diok itu. Di dalamnya terdapat pil seukuran buah lengkeng, dikelilingi oleh Rune Dao Agung yang tak terhitung jumlahnya. Aroma pil yang harum segera tercium keluar. Ketika orang-orang di sekitar menciumnya, mereka langsung mabuk. Ini. Mata mereka terbelalak saat mereka merasakan perubahan luar biasa pada tubuh mereka. Saya menyebutnya pil super panjang umur. Pil ini dapat memperpanjang umur seseorang hingga 100 tahun. Ini adalah pil panjang umur yang lain, dan pil panjang umur super dapat meningkatkan umur seseorang hingga 100 tahun. Bukankah ini berarti pil itu dua kali lebih efektif dari pil Lei Qianzong? Ya ampun, dari mana anak ini mendapatkan barang bagus seperti itu? Mata tetua agung berbinar. Ia tak sabar untuk meraih pil lengkeng itu. Ia dengan hati-hati merasakannya dan membandingkannya dengan pil dalam botol giyok di tangannya. Detik berikutnya, dia tiba-tiba berdiri. Aura suci yang mengerikan terpancar dari tubuhnya. Itu adalah energi yang tidak dapat ia tekan karena kegembiraannya. Benar-benar ada pil seperti itu di dunia. Sang tetua agung terlalu bersemangat lagi. Dia mendongak dan menatap Lin Suan. Tuan muda, dari mana Anda mendapatkan pil ini? Apa kamu punya lagi? Aku akan mengambil sebanyak yang kau punya. Orang-orang di sekitar gempar, melihat reaksi fosil hidup itu, mungkinkah itu benar? Apa manfaatnya menambah umur seseorang hingga 100 tahun? Orang tua ini cukup serakah. Lin Suan memutar matanya dalam hati, tetapi dia tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya. Dia berkata bahwa dia hanya memiliki satu di tangannya, dan itu juga diperoleh dari reruntuhan kuno. Fosil hidup itu mendesah. Hanya satu, tapi itu masuk akal. Itu adalah barang yang sangat berharga. Bagaimana bisa ada lebih banyak lagi? Sekarang karena sudah ada dua orang, hal itu sudah sangat menantang surga. Bagaimana itu mungkin? Berengsek. Saya tidak percaya. Mata Lei Kian Zong membelalak. Dia tidak bisa menerimanya. Tuan muda pertama dan ketiga juga merasa ngeri. Lin Suan benar-benar memiliki harta karun yang tak tertandingi. Kali ini, klan dunia bawah ke-9 benar-benar menjadi kaya. Ya, tidak peduli siapa yang datang lebih dulu, fosil hidup itu setara dengan umur tambahan 150 tahun. Para tetua di sekitarnya juga sangat iri. Pil semacam ini yang dapat memperpanjang umur seseorang sangat menggoda bagi siapapun. 150 tahun. Itu tidak mungkin. Lin Suan berkata, hal semacam ini hanya bisa dimakan sekali. Tidak akan ada pengaruhnya jika dimakan lagi. Arti dari kata-katanya jelas. Fosil hidup itu hanya bisa memilih satu dari keduanya. Mustahil untuk mendapatkan dua pil ini pada saat yang bersamaan. Mata yang lain memerah. Jika fosil hidup memilih pil 100 tahun, maka pil Lei Kian Zong akan kosong. Bukankah mereka akan punya kesempatan? Memikirkan hal ini, mata mereka berbinar. Mereka harus menemukan kesempatan untuk mendapatkan pil ini. Apa gagasan tetua agung? Lin Suan berkata lagi. 3.517. Hahaha, tentu saja pilmu lebih baik. Fosil hidup itu memandang Lin Suan. Namun, dia tidak menyerahkan pil umur 50 tahun itu. Bahkan jika dia tidak bisa memakannya, itu akan tetap menjadi keberuntungan besar baginya. Wajah Lei Kian Zong langsung berubah jelek. Sial, dia telah kehilangan hak untuk masuk dan sepertinya pihak lain ingin meminum pilnya. Huff. Dia berdiri dan mendengus dingin. Kalau begitu, tolong kembalikan pil itu kepadaku, tetua agung. Jika dia tidak mendapat tempat, tidak ada artinya baginya untuk memberikan pil itu. Kerumunan itu gempar. Orang-orang dari suku 9 Neter tidak puas dan berbisik. Tuan Lei yang pelit macam apa itu? Bagaimana dia bisa menarik kembali pil yang telah diberikannya? Bukankah ini terlalu menggelikan? Apakah tamu? Mata Lei Kian Zong bersinar dingin. Apakah kamu tahu apa artinya memperpanjang umur seseorang? Beranikah suku 9 Neter menyentuh barang-barangku? Biarkan aku katakan padamu, aku dari alam astral kedua. Alam astral kedua. Banyak orang terkejut. Mereka sudah menebak identitasnya, tetapi mereka tidak menyangka dia berasal dari alam astral kedua. Tentu saja, ada juga yang bingung. Mereka tidak tahu apa itu alam astral kedua. Namun tak lama kemudian, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Saya dari alam astral kedua, kota Guntur Langit, murid Raja Suci Guntur Langit. Apa? Murid Raja Suci? Orang di depan mereka adalah murid Raja Suci. Orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Tidak heran dia begitu kuat dan bisa mencapai langit ketiga alam sage di usia yang begitu muda. Dia adalah murid Raja Suci. Bahkan Lin Suan pun terkejut. Alam astral kedua, Raja Suci. Alam astral kedua adalah bagian kedua dari jalur bintang kuno. Anda akan pergi ke sana di masa mendatang. Para jenius dan ahli di alam astral kedua bahkan lebih mengerikan. Mereka jauh lebih kuat dari dunia tempat Anda berada sekarang. Hei San mentransmisikan suaranya. Setelah Lin Suan mendengar ini, dia menarik napas dalam-dalam. Tampaknya dia perlu mempelajari lebih lanjut tentang alam bintang dua. Lei Qianzong mencibir ketika melihat tatapan ketakutan dari kerumunan. Apakah kalian masih berani menginginkan harta karunku? Orang-orang dari suku Sembilan Neter merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Raja Suci, sungguh eksistensi yang mengerikan. Seorang Raja Suci yang hidup dapat menyapu segalanya. Mereka tidak berani memprovokasi dia. Raja Suci. Tetua Agung juga mengerutkan kening dan berkata samar, Tuan muda, Anda terlalu banyak berpikir. Aku tahu kau datang ke klan Sembilan Neter dengan suatu tujuan. Kita bisa membicarakan masalah ini secara pribadi. Jangan khawatir, saya tidak akan mengecewakan Anda. Lei Qianzong mendengus dingin dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa pihak lain akan bekerja sama dengannya setelah dia mengungkapkan identitasnya. Pada saat ini, Tuan muda sulung juga maju untuk menghibur mereka, dan suasana pun berangsur-angsur menjadi tenang. Senior Living Fossil, bisakah Anda memenuhi permintaan saya sekarang? Lin Xuan berkata dengan suara yang dalam. Dia tidak menyangka Lei Qianzong begitu mulia hingga berani membantah fosil hidup. Namun, fosil hidup dan Ras Sembilan Neraka tampaknya tidak berani melawan. Ini tidak baik untuknya. Ia takut fosil hidup ini akan mengingkari janjinya. Fosil hidup itu juga agak tidak sabaran. Tuan muda, ikuti aku. Pesta ulang tahun masih berlanjut, tetapi mereka berdua sudah pergi dan berjalan menuju ke dalam aula utama. Setelah memasuki ruang rahasia di kedalaman langit, fosil hidup itu berkata, Baiklah, apa saja permintaan Tuan muda? Silakan sampaikan. Lin Xuan tidak berdiri di tempat. Permintaanku sangat sederhana. Bantu aku meningkatkan perahu roh ini ke tingkat artefak suci. Artefak suci. Tetua agung tercengang. Dia melirik ke arah tanah hitam dan mengerutkan kening. Apakah kamu tahu berapa level artefak suci? Ini bukan barang biasa. Ini terlalu berharga. Aku bisa berjanji untuk meningkatkannya ke level artefak setengah suci. Berengsek. Rubah tua. Lin Xuan mengutup dalam hatinya. Dia mencibir. Artefak setengah suci. Aku tidak perlu mendatangimu. Meskipun artefak suci itu berharga, itu tidak dapat dibandingkan dengan pil yang kuberikan padamu. Apa? Kau akan menarik kembali kata-katamu. Kamu hanya tahu bahwa Lei Qianzong berasal dari alam astral kedua dan tidak berani memprovokasi dia. Tapi apakah kamu tahu identitasku? Biarkan aku beritahu padamu, aku juga datang dari alam astral kedua. Aku bahkan tidak peduli dengan Lei Qianzong. Jika kau ingin mengingkari janjimu, kau bisa bayangkan akibatnya. Ekspresi fosil hidup itu berubah. Kau juga datang dari alam astral kedua. Dia terlalu terkejut. Dia telah menyelidiki identitas Lei Qianzong, tetapi dia belum dapat menemukan identitas Lin Suan. Sekarang Lin Suan mengatakan bahwa dia juga datang dari alam astral kedua. Dia terkejut. Melihat pihak lain masih meragukannya, Lin Suan diam-diam mengirimkan suaranya. Hei San, lepaskan sebagian auramu. Pada saat berikutnya, Lin Suan mengeluarkan sebuah token. Itu adalah token yang sangat biasa tanpa penghalang apapun. Namun, aura Sagi Agung Hei San terpancar darinya, membuatnya sangat misterius. Seolah-olah bisa menghancurkan seluruh dunia. Sang Tetua Agung menghirup udara dingin, ekspresinya langsung berubah. Aura ini terlalu mengerikan. Apakah orang ini benar-benar datang dari kota suci yang mengerikan? Memikirkan hal ini, dia tidak berani lagi bertindak lancang. Maafkan saya, Tuan Muda. Saya sudah menaikkan nilai Anda. Memang benar bahwa menempa artefak suci membutuhkan banyak sumber daya, tetapi dibandingkan dengan 100 tahun kehidupan, Tetua Agung tidak peduli. 100 tahun tidak ada apa-apanya bagi seorang muda, tetapi baginya, itu lebih berharga daripada artefak suci manapun. Selain itu, dia baru saja memperoleh harta yang tak terhitung jumlahnya, jadi dia tidak perlu khawatir kekurangan bahan. Dia segera menggunakan 3.000 keping emas hijau leluhur dan bahan lainnya untuk menempa artefak suci. Sebelum menempa, Lin Suan bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menempa artefak suci yang lengkap. Fosil hidup itu memberitahunya bahwa hal itu akan memakan waktu yang sangat lama, sedikitnya 100 tahun. Lin Suan tidak bisa menunggu selama itu, dan fosil hidup itu jelas tidak mau menghabiskan begitu banyak waktu untuk menempa artefak suci. Karena itu, ia memikirkan cara lain. Maksudnya, para tetua tertinggi akan mengatur semua bahan, dan bahkan mengukir berbagai dao besar di langit dan bumi. Kemudian, ia akan menyerap kekuatan langit dan bumi dan memurnikannya. Meski masih butuh waktu lama untuk memurnikan artefak suci, itu akan lebih nyaman bagi Lin Suan dan fosil hidup. Fosil hidup itu tidak perlu ditatap terlalu lama, dan Lin Suan juga bisa menyimpannya dan menunggu perlahan. Tentu saja sang tetua agung hanya berani berbuat demikian karena prestasinya dalam menempa telah mencapai puncak. Jika tidak, tidak akan ada ahli tempa lain yang mampu melakukannya. Lin Suan dengan mudah menyetujui usulan ini. Pada tahun berikutnya, tetua agung mulai memodifikasi bumi hitam. Di luar, pesta ulang tahun sudah lama berakhir. Bukan hanya itu saja, tetapi ada juga perubahan yang menggemparkan. Sebelumnya, para jenius muda dari istana burung Vermillion, Aula Delapan Kehancuran, dan Lembah Naga telah terbunuh. Setelah berita itu tersebar, para tetua dan ahli dari sekte-sekte itu bergegas datang. Akhirnya, mereka tiba setelah jamuan makan. 3518. Tuan muda pertama dan ketiga merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tidak dapat menemukan pelakunya, tetapi pelakunya dibunuh oleh mereka. Oleh karena itu, orang dapat membayangkan tekanan yang mereka hadapi. Bahkan suku sembilan neter merasakan tekanan dan sakit kepala. Pada saat ini, Lei Qianzong mulai bergerak. Dia menunjukkan identitasnya sebagai murid Sein King dan menarik perhatian para tetua istana burung Vermillion dan Lembah Naga. Suku sembilan neter bersedia mengganti kerugian para jenius dan memberi mereka sejumlah besar senjata. Dengan cara ini, para tetua istana burung Vermillion dan Aula Angin Delapan tidak meneruskan masalah itu. Sebaliknya, mereka bersatu dan membentuk aliansi baru dengan Lei Qianzong sebagai pemimpin mereka. Alasan aliansi ini sederhana. Istana burung Vermillion, Lembah Naga, dan Aula Delapan Angin datang ke suku sembilan neter untuk mendapatkan sejumlah senjata. Mereka ingin menyerang bintang langnya. Namun, mereka juga menginginkan artefak suci khusus untuk mengunci lokasi Lin Suan. Dengan cara ini, mereka dapat memburunya. Kemunculan Lei Qianzong membuat mereka bersorak kegirangan. Dia adalah seorang jenius dari alam astral kedua. Dengan kepemimpinannya, mereka dapat mengumpulkan sejumlah besar ahli. Dengan cara ini, akan lebih mudah untuk berurusan dengan bintang langnya. Lei Qianzong juga punya rencananya sendiri. Dia tidak akan digunakan sebagai alat, tetapi ketika dia mendengar bahwa ada warisan Kaisar Agung di bintang langnya, dia tidak bisa tetap tenang. Dia tahu bahwa warisan Kaisar Agung tidak berada di tangan Yan Nantian, tetapi di tangan orang lain. Hal ini membuatnya sangat cemburu. Ia harus mendapatkan warisan Kaisar Agung. Oleh karena itu, semua orang bergabung. Jauh di dalam aula, Lin Suan tidak tahu tentang ini. Dia tidak tahu bahwa dia dan bintang langnya sedang dalam krisis besar. Dia sangat gembira karena seiring berjalannya waktu, taipan kulit hitam itu telah menyelesaikan transformasi awal. Selanjutnya, dia hanya membutuhkan waktu untuk memurnikannya dan menggunakan Dao Surgawi untuk memurnikannya menjadi artefak suci. Proses ini memakan waktu satu tahun. Baiklah, transformasi dasar sudah selesai. Selanjutnya, Anda dapat menyimpannya dan menunggu dengan sabar. Dalam keadaan normal, dengan Dao Surgawi yang aku ukir, benda itu dapat sepenuhnya berubah menjadi artefak suci dalam seratus tahun. Tentu saja, jika Anda dapat mempersingkat waktu, itu bukan hal yang mustahil. Jika Anda dapat menemukan energi api emas langit dan bumi yang mengerikan. Maka, waktu evolusinya akan sangat dipersingkat. Namun, kekuatan api emas langit dan bumi semacam ini tidak mudah ditemukan. Kata tetua tertinggi dengan suara yang dalam. Lin Suan mengangguk. Tampaknya hanya masalah waktu sebelum tanah hitam menjadi artefak suci. Transaksi kita sudah selesai. Tuan muda, silakan pergi. Tetua agung berkata dengan suara rendah. Orang tua ini juga perlu menyendiri untuk sementara waktu. Pada titik ini, matanya menyala-nyala karena gairah. Oke, Lin Suan tidak tinggal lama dan segera berjalan keluar. Ketika dia keluar, dia mengerutkan kening karena dia mendapati ada orang yang menjaga pintu keluar. Dan dari penampilannya, ekspresinya sangat dingin. Lin Suan sedikit lebih berhati-hati. Dengan sekejap tubuhnya, dia diam-diam bersembunyi di kehampaan, menghindari penjaga orang-orang ini. Ketika dia tiba di luar istana surgawi, dia menemukan bahwa aura planet alkimia sangat tidak biasa. Dia ingin kembali ke istana asli Fatih, tetapi dia menyadari bahwa istana Fatih juga dijaga oleh banyak orang, dan Fatih memiliki ekspresi muram di wajahnya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Di mana mimpi? Dan dari kelihatannya, Fatih tampaknya di penjara. Lin Suan membentuk formasi untuk melindungi si gendut, lalu mengirimkan transmisi suara. Kakak Yun, apa yang terjadi denganmu? Dan di mana dream? Si gendut melompat ketakutan. Dia mengira telah bertemu hantu, tetapi tak lama kemudian dia mendengar transmisi suara. Jangan marah, balas aku dengan transmisi suara. Fatih mengirimkan transmisi suara yang mengatakan, Saudara yang baik, kamu keluar, kamu akhirnya keluar. Itu hebat. Fatih hampir menangis. Sial, tahun ini, dia benar-benar gelisah. Mimpi itu berada di tempat lain, jadi seharusnya sangat aman. Mengenai masalah itu. Setelah kamu dan leluhur tua masuk, orang-orang dari istana burung Vermillion dan lembah naga datang. Mereka memaksa suku Neterward kita untuk memberi kompensasi dengan sejumlah besar senjata. Kemudian, orang-orang ini bergabung dan membentuk aliansi baru dengan Lei Qianzong itu. Mereka tampaknya ingin menyerang Lin Woody dan Langya Star yang legendaris. Apa? Lin Xuan tercengang saat mendengar ini. Menyerangnya dan bintang Langya. Sialan, orang-orang dari istana burung Vermillion itu benar-benar tidak menyerah. Namun, Lei Qianzong juga ikut bergabung. Tak ada cara lain. Orang-orang dari istana burung Vermillion itu telah mengungkap warisan Kaisar Agung, memaksa Lei Qianzong untuk bergabung dengan mereka. Mereka telah menunggu selama setahun. Dalam satu atau dua bulan lagi, mereka akan meninggalkan tempat ini dan menyerang bintang Langya terlebih dahulu. Karena dulu aku menentang kakak tertua dan kakak ketiga, aku di penjara. Temanmu fantasy juga sudah pergi. Namun mereka belum menangkap kita. Mereka tidak berani bertindak gegabu karena kamu dan leluhur tua belum keluar. Namun dengan kepribadian mereka, aku khawatir mereka akan menghukum kita sebelum mereka pergi. Wajah Lin Suan menjadi gelap setelah mendengar ini. Niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Menghukum mereka. Berengsek, orang-orang ini benar-benar membuatnya marah. Pertama, orang-orang ini ingin menyerangnya sekarang. Kedua, orang-orang ini telah membentuk aliansi untuknya dan Langya Star. Mereka pantas mati seribu kali. Jika memang begitu, mereka tidak dapat menyalahkannya karena bersikap kejam. Untungnya, dia keluar lebih awal. Jika dia keluar sebulan atau dua bulan kemudian, orang-orang ini pasti sudah menyerang. Setelah menenangkan Fatih, Lin Suan bertanya tentang lokasi umum Dream dan pergi. Benar saja, dia menemukan Dream di pegunungan itu. Kepala istana, Anda keluar. Mimpi sangat gembira dan berkata dengan cemas. Oh tidak, mereka akan menyerangmu dan Langya Star. Aku sudah tahu. Aku tidak akan membiarkan mereka berhasil. Di mana mereka sekarang? Bawa aku ke sana. Keduanya berubah menjadi seberkas cahaya, bersembunyi dalam kehampaan dan bergerak maju dengan tenang. Lin Suan dan Meng Meng juga mengubah penampilan mereka. Tidak ada yang tahu bahwa dia adalah Lin Suan. Tidak ada yang tahu bahwa dia adalah mantan Tuan Muda Suan. Ketika mereka tiba di tempat tujuan, Lin Suan tercengang. Orang-orang ini tidak terlalu jauh dari istana surgawi. Mereka telah mendirikan kemah puluhan ribu mil jauhnya. Ini adalah tempat dengan ki spiritual yang melimpah. Pada saat ini, aliansi itu cukup spektakuler. Tidak hanya ada istana burung Vermillion dan pasukan utama asli. Banyak pakar dan klan dari seluruh alam semesta yang datang untuk memberikan berkah mereka juga ikut bergabung. Pertama, warisan Kaisar Agung terlalu menggiurkan. Kedua, Lei Kianzong telah mengirim pesan. Itulah tujuannya datang ke sini. Kota Guntur Langit di alam astral kedua sedang merekrut sekelompok murid jenius baru. Oleh karena itu, tujuan pihak lain datang ke alam astral pertama adalah untuk merekrut orang. Mereka ingin merekrut para jenius dari Jalan Kuno Bintang untuk pergi ke alam astral kedua. Berita itu menyebabkan para jenius menjadi luar biasa gembira. Warisan Kaisar Agung terlalu sulit dipahami. Jika mereka bisa pergi ke alam astral kedua, bergabung dengan kota suci yang legendaris, dan menjadi murid raja bijak. Maka prestasi mereka di masa depan tidak akan terbatas. 3519 Sekelompok orang idiot, kalian digunakan sebagai umpan meriam, tetapi kalian masih merasa puas diri. Kalian benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk kalian. Tepat saat orang-orang itu mulai bersemangat, sebuah suara dingin terdengar. Siapa yang berani menimbulkan masalah di sini? Orang-orang di sekitar menoleh. Di antara mereka, orang-orang dari istana Burung Vermilion dan Lembah Naga meraung dengan liar. Raungan mereka yang mengerikan mengguncang sembilan langit. Apa? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Atau apakah Anda merasa bersalah dan tidak ingin orang lain mengetahui kebenarannya? Suara di langit itu kembali terdengar. Siapa yang memberitahumu bahwa warisan Kaisar Agung ada di tangan Lin Woody? Jelas itu ada di tangan Yan Nantian. Ini semua bagian dari rencana istana Burung Vermilion. Mereka ingin kalian saling membunuh. Begitu kalian melemah, dia dan Yan Nantian akan menyerang dan membunuh kalian semua. Mendengar ini? Masa menjadi riuh. Apa? Apakah ini benar? Itu mungkin. Yan Nantian tidak mungkin mati. Bagaimana mungkin warisan Kaisar Agung bisa bocor? Sialan! Siapa itu? Keluar dari sini! Orang-orang istana Burung Vermilion bersorak kegirangan. Lei Qian Zhong juga berjalan mendekat dari kejauhan. Ekspresinya menjadi gelap saat petir yang mengerikan melonjak dari tubuhnya dan menyembur ke segala arah. Dia sekarang adalah pemimpin aliansi baru. Apakah ada yang mencoba memprovokasi dia dengan bersikap begitu kejam di depannya? Berdengung! Telapak tangannya membentuk segel di atas kepalanya, petir yang tak terhitung jumlahnya membentuk mata dewa petir melihat ke bawah. Itu benar-benar menyelimuti seluruh ruang. Saya ingin melihat siapa yang berani bermain trik di depan saya. Bermain trik! Kau lah yang bersalah, bukan! Anda ingin membunuh semua kebanggaan langit di alam semesta, lalu membiarkan orang-orang istana Burung Vermilion memasuki alam astral kedua. Itu benar-benar rencana yang bagus. Sialan! Ini tidak mungkin nyata, kan? Apakah benar-benar aliansi istana Burung Vermilion dan Lei Kianzong? Apakah kita benar-benar akan menjadi umpan meriam? Orang-orang di sekitar berdiskusi dengan bersemangat. Wajah mereka dipenuhi kecemasan. Lei Kianzong berteriak dingin, keluar dari sini. Mata dewa petir memancarkan cahaya mengerikan yang menembus kehampaan. Namun, tidak ada apapun di sana. Yang ada hanyalah lubang hitam pekat yang hancur dengan cepat. Tidak ada seorang pun. Bagaimana mungkin? Pupil mata Lei Kianzong mengecil. Mata dewa petir miliknya adalah kemampuan pendeteksi jiwa yang sangat kuat yang dapat dengan mudah mengunci seorang saint. Namun sekarang, ia tidak dapat menemukan di mana orang itu berada. Siapa itu? Orang-orang dari istana Burung Vermilion, Lembah Naga, dan Ola Delapan Kehancuran semuanya mencari orang itu, tetapi seolah-olah orang itu tidak pernah muncul. Adegan ini membuat mereka tercengang. Mungkinkah mereka berhalusinasi? Di udara, Meng Meng dan Lin Suan terus-menerus menghindar. Kepala balai, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kata-kata saja mungkin tidak dapat mengganggu mereka. Tampaknya dia tidak punya pilihan selain bertindak. Mata Lin Suan berbinar. Pada titik ini, dia tidak punya pilihan selain bertindak. Namun, pada saat ini, Black Mountain berkata, Nak, jangan panik. Tempat ini sepertinya tidak normal. Tidak mencari. Apa maksudnya? Lin Suan terkejut. Black Mountain dengan hati-hati merasakan keadaan sekelilingnya dan menyadari bahwa dataran api emas tidak sesederhana kelihatannya. Saya tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi kali ini, saya menemukan bahwa tampaknya ada dunia lain di bawah dataran api emas. Ada dunia lain. Lin Suan bahkan lebih terkejut. Black Mountain merasakannya dengan saksama. Benar saja, aku merasakan aura yang sangat tidak biasa di bawah kakiku. Hanya saja aku belum menemukan lokasi pastinya. Bagaimana kalau aku pergi menyelidiki sementara kamu mencegat mereka dan menunda mereka untuk sementara waktu? Baiklah. Lin Suan menganggup dan diam-diam membiarkan Black Mountain keluar. Kemudian, dia menyuruh Meng-Meng terus bersembunyi di udara, siap memberikan dukungan kapan saja. Sementara itu, dia diam-diam menampakkan dirinya dan membaur dengan kerumunan. Orang-orang di kerumunan itu paranoid. Bibir Lin Suan melengkung membentuk senyum dingin. Dia berkata, Benarkah ini? Anda harus memberi kami penjelasan. Bersenandung. Kali ini, Lin Suan tidak menghindar sama sekali, sehingga suaranya langsung terdengar oleh orang-orang dari istana burung Vermilion. Lei Qianzong juga tiba-tiba menoleh dan menatap ke arah mereka. Ledakan-ledakan-ledakan. Seketika, area itu mulai hancur. Orang-orang di sekitarnya menjadi pucat dan mundur. Betapa mengerikan tatapannya. Nak, kaukah yang memprovokasi kami tadi? Banyak orang menatap Lin Suan, seolah ingin mencabik-cabiknya. Mereka tidak mengenali Lin Suan karena Lin Suan telah mengubah penampilan dan auranya. Apa yang terjadi sebelumnya? Aku tidak tahu. Yang kutahu, kau harus memberi kami penjelasan. Apakah kau benar-benar memperlakukan kami seperti Umpan Meriam? Apakah Vermilion berpeles benar-benar bersekongkol dengan alam astral kedua? Suara Lin Suan terdengar nyaring. Dia melihat orang-orang di sekitarnya. Apakah kamu benar-benar ingin menjadi Umpan Meriam dan digunakan sebagai alat oleh orang lain? Orang-orang di sekitar juga memasang ekspresi tidak enak. Bahkan, ada yang berkata, kami tidak mau jadi Umpan Meriam. Berikan kami penjelasan. Suara-suara semakin banyak terdengar. Mereka dari istana Burung Vermilion memasang ekspresi jelek. Sialan, mereka memberontak. Kamu ingin mati. Seorang ahli dari istana Burung Vermilion meraung. Api yang mengerikan melonjak dari tubuhnya dan menyapu sembilan langit. Tak seorang pun berani bersuara di bawah tekanan itu. Lin Suan mencibir. Sekarang setelah rencanamu ketahuan, kamu ingin menekan kami. Beranikah kau menjadikan keluarga dan sekte kami sebagai musuh? Meskipun kami tidak sebaik Vermilion berpeles, kami tidak takut pada Anda. Ya, benar, mari kita bergabung juga. Kita jelas tidak bisa menjadi Umpan Meriam mereka. Nak, kau sedang mencari kematian. Orang bijak itu menatap Lin Suan. Meskipun orang-orang ini sebelumnya ragu, tidak ada yang berani membantah mereka. Sekarang setelah ada pemimpin, para seniman bela diri di sekitarnya tampaknya memiliki pemimpin dan berani melawan. Oleh karena itu, mereka merasa harus menyingkirkan orang ini terlebih dahulu. Yang lain tentu saja tidak berani mengatakan apapun. Pergi ke neraka. Seorang ahli dari istana Burung Vermilion menyerang. Api di tubuhnya membentuk pedang ilahi Burung Vermilion. Pisau itu menebas ke bawah. Berlari. Para seniman bela diri di daerah itu melarikan diri dengan panik. Lin Suan tidak lari. Huh, kamu ingin membungkanku. Api juga menyemburat dari tubuhnya, membentuk telapak tangan besar yang menamparkan ke depan. Ledakan. Suara yang menggetarkan bumi terdengar. Ahli istana Burung Vermilion itu dipaksa mundur. Lin Suan tertawa keras. Seseorang sepertimu ingin memimpin kita. Kami tidak yakin. Kau ingin kami menyerang. Tentu. Biarkan kami memimpinmu dalam pertempuran. Kita tidak akan dikendalikan oleh orang lain. Lin Suan tidak berhenti bicara. Dia mencoba untuk memperparah konflik. Seperti yang diharapkan, selain istana Burung Vermilion dan sekte besar lainnya, yang lainnya juga sangat marah. Mereka mengeluarkan tsunami suara. Mereka semakin merasa bahwa ini adalah jebakan. Oh tidak, ada yang salah dengan anak ini. Cepat bunuh dia. Para ahli dari istana Burung Vermilion dan Aula Angin 8 meraung dengan gila. Sang sage yang dipaksa mundur meraung ke langit. Matanya langsung memerah, dan hasrat membunuh yang mengerikan terpancar keluar. Huh. Lin Suan mendengus dingin. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya, membentuk Burung Phoenix Abadi yang menyerbu dengan api tak terbatas. Dia langsung melemparkan sage itu. Penampilannya berubah dan tidak terlihat seperti pemuda. Karena itu, dia tidak menahan diri. Dia memaksa si sage mundur. Orang-orang dari istana Burung Vermilion tidak dapat mempercayainya. Orang-orang dari Aula Angin 8 berteriak, Siapakah kalian sebenarnya? 3.520 Saya hanya seorang kultifator pengembara. Saya datang ke pesta ulang tahun hanya karena saya mengagumi fosil senior living. Sepertinya kau bahkan tidak bisa mengalahkanku. Apa hak istana Burung Vermilion untuk memimpin kita? Mengapa kau tidak membiarkanku saja yang memimpinmu? Suara Lin Suan terdengar jelas. Sialan, orang ini terlalu kuat. Biarkan sage surga kedua menyerangnya. Ledakan. Petapa langit kedua dari istana Angin 8 menyerang, namun ia terpaksa mundur setelah beberapa gerakan. Dia? Dia terlalu kuat. Mungkinkah bahkan seorang sage surga kedua tidak dapat menekannya? Kerumunan itu gempar. Mereka merasa bahwa istana Delapan Angin dan istana Burung Vermilion tidak sekuat itu. Kultifator pengembara manapun bisa mengalahkan mereka. Apakah mereka benar-benar akan dipimpin oleh orang seperti itu? Ketidakpuasan muncul di hati mereka. Lin Suan tertawa. Istana Delapan Angin dan istana Burung Vermilion. Jika mereka tidak bisa melakukannya, lalu bagaimana dengan Lei Qianzong? Kenapa kami tidak memberimu pelajaran? Dariku, maka kau harus mengakui bahwa akulah bosmu. Kau sedang mencari kematian. Banyak orang berteriak. Wajah Lei Qianzong menjadi dingin, tetapi dia tidak bergerak karena orang lain yang melakukannya. Kali ini, giliran seorang tetua lembah naga. Beraninya kau bersikap sombong di depan kami. Kau sedang mencari kematian. Auranya kuat tak tertandingi. Seorang bijak langit ketiga yang terlambat. Tidak hanya itu, dia juga memegang senjata suci di tangannya. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk mengalahkan seorang petapa surga keempat. Seperti yang diharapkan, orang-orang dari istana Burung Vermilion, Istana Delapan Angin, dan lembah naga semuanya tertawa dingin. Mari kita lihat bagaimana dia akan mati. Tidak baik, ekspresi fantasi berubah. Kekuatan pertempuran ini terlalu kuat. Dia khawatir Lin Suan akan terluka. Sebelum dia bisa bergerak, suara lain terdengar dari kerumunan. Seorang tetua bijak langit ketiga yang bermartabat menghunus artefak bijak untuk menindas seorang pembudidaya nakal biasa benar-benar tak tahu malu. Mengapa aku tidak melawanmu? Sosok lain berjalan keluar. Sosok ini memiliki aura yang menakutkan. Dao langit dan bumi bergemuruh di sekelilingnya. Siapa orang ini? Kerumunan menjadi gempar. Bahkan Lin Suan pun terkejut. Namun, pada saat ini, sebuah suara terdengar di samping telinganya. Hallmaster Lin, ini aku, Mubai. Penatua Mubai. Lin Suan sangat terkejut. Tetua Mubai benar-benar ada di sini. Akan tetapi, bahkan para ahli dari Istana Burung Vermilion dan Lembah Naga pun ada di sini, jadi sudah biasa bagi bintang taring serigala untuk mengirimkan satu atau dua orang guna menyelidiki. Dengan bantuan Tetua Mubai, Lin Suan merasa lega. Dia mundur sedikit. Tetua Mubai mulai bertarung dengan pihak lain dan pertempuran besar pun terjadi. Semua orang awalnya meremehkan. Seorang sage level 3 dengan artefak suci pasti bisa menghancurkan segalanya. Namun, mereka segera menyadari bahwa situasinya tidak seperti itu. Karena kedua belah pihak berimbang, dan sulit untuk menentukan pemenangnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang-orang di Lembah Naga menjadi gila. Bagaimana mungkin seorang suci surga ketiga dengan senjata suci tidak dapat mengalahkannya? Siapa orang ini? Lin Suan tertawa terbahak-bahak di sampingnya. Jadi ini orang tuamu. Kekuatanmu tidak seberapa. Orang sepertimu ingin memimpin kami. Sungguh lelucon. Orang-orang di sekitarnya makin terguncang, dan mereka pun ingin melawan. Bunuh dia. Para ahli dari Aula 8 Desolate juga bergegas datang. Fantasi juga keluar dan bentrok dengan para ahli dari Istana 8 Kaisar. Energi yang mengerikan menyebar ke segala arah, membumbung tinggi ke angkasa. Orang lain mencoba menyerang Lin Suan, tetapi dia terlempar oleh Lin Suan. Lin Suan menghentakkan kakinya dan bergegas menuju Lei Qianzong. Biarkan saya lihat bagaimana Anda memimpin para pahlawan ini. Sambil berbicara, dia mencengkeram Lei Qianzong dengan tangannya yang besar dan dipenuhi api. Kau sedang mencari kematian, rekan-rekan Lei Qianzong meraung. Keduanya menyerang, dan dao langit dan bumi yang mengerikan menyapu ke arah Lin Suan. Peng-peng. Kekuatan mengerikan dari telapak tangan yang menyala-nyala itu menghancurkan dua dao langit dan bumi. Kedua penyerang juga hancur telapak tangannya dan terlempar. Orang-orang di samping merasa bulu kuduk mereka berdiri. Bukankah orang ini terlalu kuat? Melukai mereka hanya dengan lambayan tangannya, siapakah orang ini? Siapa kamu? Mata Lei Qianzong memancarkan cahaya dingin, seolah ingin menembus pihak lain. Orang yang akan membunuhmu. Mata Lin Suan dipenuhi dengan niat membunuh. Api di tubuhnya berubah menjadi kilin api dan meraung saat menyerbu ke depan. Enyah. Lei Qianzong meraung dengan gila. Petir menyambar dari tubuhnya, berubah menjadi ribuan petir yang menyerang. Ledakan. 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 Kekuatan petir dan api bertabrakan. Dua dao langit dan bumi saling bertabrakan. Berdengung. Telapak tangan Lin Suan berubah menjadi gunung setinggi seratus ribu kaki dan menghantam tubuh Lei Qianzong mengirim Lin Suan terbang. Lei Qianzong terguling-guling. Tubuhnya hangus menghitam dan orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Lei Qianzong terlempar. Sungguh tidak bisa dipercaya. Anak nakal terkutuk, pergilah ke neraka. Lei Qianzong meraung. Rune petir yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya, terutama di dahinya. Dao langit dan bumi yang mengerikan muncul. Itu adalah anjing laut. Pada saat ini, segel itu dengan cepat terurai. Aura Lei Qianzong tiba-tiba meletus seperti ratusan ribu sambaran petir, menyebabkan kekosongan meledak. Banyak orang terlempar. Pada saat berikutnya, mereka melihat sosok yang mengambang di lautan petir. Sosok itu adalah Lei Qianzong. Meski penampilannya tidak banyak berubah, auranya telah mengalami perubahan yang menggemparkan. Pada saat ini, Lei Qianzong bagaikan dewa petir, meraung ke arah langit. Lapisan surgawi ketiga yang terhormat. Banyak orang merasa kulit kepala mereka mati rasa, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Mereka telah mendengar bahwa Lei Qianzong telah menyegel kultifasinya. Mereka mengira itu hanya legenda, tetapi sekarang tampaknya itu benar. Sekarang setelah Lei Qianzong berhasil menghancurkan segelnya, kultifasinya telah mencapai lapisan surgawi ketiga. Jelas ada perubahan yang menggemparkan dibandingkan sebelumnya. Pergi ke neraka. Sebuah tinju yang menggelegar yang berisi hukum petir yang tak terbatas meledak. Kemanapun tinju itu lewat, semuanya runtuh. Tidak ada yang dapat menahan kekuatan dasyat itu. Berdengung. Banyak orang terkena gelombang kejut, dan tubuh mereka meledak menjadi kabut berdarah. Lin Xuan menggunakan teknik gerakan kunpeng untuk menghindar. Dia juga terkejut ketika terkena gelombang kejut energi di punggungnya. Aura yang begitu dahsyat, seperti yang diharapkan dari murid Raja Suci. Kekuatannya sungguh mengerikan. Baiklah, aku akan bermain dengannya. Mata Lin Xuan memancarkan cahaya kemasan, dan niat pedang di tubuhnya menyebar. Aura mengerikan siap meledak. Namun, pada saat ini, Hei San menyampaikan pesan kepadanya. Nak, jangan menyerang. Aku sudah menemukan mereka. Kau pergi dulu dan pimpin mereka ke suatu tempat. Mendengar ini, hati Lin Xuan bergetar. Dia menarik niat pedangnya yang ganas dan berbalik untuk pergi. Pada saat yang sama, dia menyampaikan pesan kepada Mubai dan Meng Meng, menyuruh mereka untuk segera mundur juga. Meskipun Mubai dan Meng Meng tidak mengerti apa yang sedang terjadi, mereka segera mundur setelah menerima pesan tersebut. Menurutmu, kemana kamu akan pergi? Lei Qian Zhong meraung. Sekarang setelah dia menghancurkan segelnya, bagaimana dia bisa membiarkan mereka melarikan diri? Petir tak berujung terbentuk, dan delapan naga petir merangkak di bawah kakinya, membawanya saat ia terbang. Di sisi lain, para ahli istana delapan angin juga meraung dan menyerbu. Para tetua istana burung Vermillion berteriak, hentikan mereka, jangan biarkan mereka kabur. Saya curiga mereka dari bintang langya. Terima kasih telah menonton!